Halo, berjumpa lagi bersama Mugli Channel di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara setting suhu yang benar kulkas 2 pintu dari shop ya teman-teman oke seperti apa videonya, simak aja sampai selesai musik 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 ada namanya termostat atau pengaturan suhu utama jadi disini ada knok terdapat 3 pilihan minimal tengah-tengah atau medium dan maksimal kalau untuk pengaturan suhu ini itu sebenarnya tergantung dari isi dari kulkas ini ya jadi kalau semisal isinya atau makanannya banyak itu disarankan ditaruhnya di maksimal oke bahkan kalau semisal isinya tidak terlalu banyak itu disarankan ditaruh di medium jadi kalau bisa jangan minimal ya teman-teman misalnya nanti kalau semisal ditaruh di minimal nanti untuk pendinginannya nanti kurang bagus jadi disarankannya itu medium atau maksimal cuman kalau semisal teman-teman mungkin mungkin repot ngatur-ngatur ini nggak usah diubah-ubah lagi ini cukup ditaruh maksimal saja sebenarnya untuk penggunaan dayanya nanti tetap sama ya tetap sama jadi ini kalau bisa ditaruh di maksimal saja jadi nggak perlu diatur-atur lagi kemudian di atas terdapat pengaturan suhu lagi nah disini banyak teman-teman yang mungkin salah mengartikan ini sebenarnya bukan pengaturan suhu jadi ini fungsinya sebagai ventilasi udara yang turun atau yang masuk di ruang bawah reflegrator jadi untuk pendinginan kan dia pusatnya di atas nah dapatnya suhu dingin ruang bawah itu dari atas nah disini itu fungsinya sebagai ventilasi udara jadi kalau ini kita posisikan di maksimal udara dingin itu cuman terkonsentrasi di atas saja jadi di bawah kurang begitu dingin gitu jadi kalau semisal bawahnya pengen dingin ini disarankan ditaruh di minimal atau tengah-tengah gitu soalnya banyak teman-teman yang mengeluhkan kulkas baru beli dengan mereksap itu bawahnya nggak dingin nah itu yang sering terjadi pengaturan suhu yang di atas ini dimaksimal sehingga udaranya itu terfokus di atas saja untuk bawah tidak dapat dinginnya gitu jadi kalau semisal bawahnya itu pengennya dingin itu disarankan ini ditaruh di minimal jadi ini kalau semisal semakin minimal bawah semakin dingin gitu jadi kalau semisal ini di maksimal semakin di maksimal bawah semakin tidak begitu dingin begitu kalau untuk pengaruh pengaruh sih nggak pengaruh nggak sih sama ruang freezernya atau ruang atasnya pengaruh nggak sih untuk pembuatan bikin es itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya ya untuk es nanti tetap bisa jadi untuk es tetap bisa bisa beku ya jadi nggak ada pengaruh ya untuk es nanti tetap bisa bisa beku jadi seperti itu ya pengaturannya kalau teman-teman bingung disarankan disarankan yang ruang bawah ini setarnya di maksimal saja sedangkan yang atas ditaruhnya di minimal saja udah seperti itu aja seperti itu aja teman-teman nggak usah atur-atur lagi oke jadi seperti itu ya videonya barangkali masih bingung teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar dan bila suka dengan video ini silahkan like dan jangan lupa share ya oke segitu aja dari kami bye-bye